Assalamualaikum Udaranya sejuk Mungkin karena vegetasinya kali ya Masih banyak pohon kalau disini Gak kayak Pulau Jawa Oh iya dan banyak bukit Jadi bisa dibilang panas, terik Tapi gak gersang Dan kondisi jalannya pun Gak sepadat Pulau Jawa ya Yang ampun-ampunan itu Masih relatif lengang Dengan kondisi Vegetasi banyak pohon Di kanan-kiri jalan Alamnya masih enak kalau untuk road trip Masih banyak pohon Banyak sawah Relatif sejuk lah untuk mata Dan ketika melihat sawah Eyang memutuskan untuk menjelaskan Tentang beras kepada cucunya Mumpung yang punya gak ada Masuk aja langsung Nih yang suka di abang nih Nih Jadi beras Oke Udah jelas Udah Nah ini ada airnya Harus ada airnya Kalau padir harus ada airnya Oke Bece 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 Oke Oke jelas Lanjut lagi kita Cus langsung ke pantai Rekomendasi Google Dia nyaraninnya ke Hotel Granelty aja Karena kawasan hotel Harusnya kejaga ya Kondisi pantainya By the way Nisawa Backgroundnya gawat banget loh Asli kan Gunung punya coy Sampai di lokasi Sampai di lokasi Kami sadar Tampaknya kami bukan di Lampung Pasir putih dengan background gunung Welcome to Republic of Dominica Sampai di lokasi Sampai di lokasi Voy a cantar Esta canción Con mucho cariño De mi corazón A la República Dominicana La Casa del Merengue La Casa de la Bachata La, 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 la La Casa del Merengue La, 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 la Y La Casa de la Bachata Música, 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 te traigo música Música, 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 música Música de la República Tempatnya bagus Karena masih di lingkungan hotel Jadi bisa dibilang private banget Tidak ada pengunjung lain selain kami Dan anak-anak pun puas main sesukanya Tempatnya bersih dan jauh dari keramaian Bisa dibilang Republika of Dominica ini sangat cocok bagi kami Untuk menghabiskan sore ini di pulau Ulam Dominica Tempatnya enak Dan udaranya sejuk Jamin Walaupun pantai Kesannya panas Tapi ini udaranya asli sejuk Beneran Música 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 Kedalam plastik Taruh ke cooler bag Selesai Ketika mau dimakan tinggal panasin aja Masak biar mateng Dan masaknya pun gak butuh yang gimana-gimana kok Tinggal taruh diatas wajan selesai Begitupun sausnya Untuk sausnya kami tidak beli jadi Bikin sendiri Apa sih Soup cream gitu deh Istri aneh jago masaknya kan Jadi Bikin dirumah Bekuin Masukin ke dalam cooler bag Nah ini cooler bag kami gak gede-gede Pas untuk 3 slice Daging steak dan 1 saus Jadi begitu mau dimakan Tinggal panasin aja Taruh diatas wajan Dia jadi panas Selesai Siap disajikan Jadi Daging steak itu Menu yang recommended lah Gampang dibuatnya Dan cara penyajiannya Ini tipsnya Dari daging itu Tiap slice tidak dikasih ke tiap orang Jadi Supaya Satu Pisau dan satu talenan Dipotong dulu Semua daging Baru Baru Tiap porsi dibagikan ke masing-masing peserta Jadi hanya butuh satu pisau dan satu talenan Dan makannya pun gampang Gak perlu memotong lagi Memudahkanlah ketika Kegiatan outdoor yang Banyak aktivitas ina ini Jadi gak Gak ribet Gampang tinggal potong aja Kayak begini nih Nah Jadi tiap orang sudah menerima Daging dalam Bentuk potongan-potongan kecilnya Kira-kira seperti itulah Ide nya Satu pisau dan Satu talenan Jadi gak perlu bawa piring yang Beling kaca atau apa Jadi Tinggal pakai talenan aja Kira-kira seperti itu Oke Saatnya kita pulang Di sepanjang jalur Disuguhi oleh pemandangan laut yang Bagus Langit yang spektakuler Dan udara yang sejuk Beneran Lampung itu kotanya Itu tadi yang di awal saya bilang Emang terik Tapi Dia Udaranya sejuk Karena masih banyak pohon kali ya Dan banyak bukit-bukit Jadi Jalan tol ini Masih belum di asfal Masih beton telanjang Jadi Kalau misalnya Dilewati dengan kecepatan tinggi Agak Agak bergelombang dia Tapi sangat layak Dan Itu tadi SPBU Harus jadi perhatian Pembangunan tol ini Harusnya ada Ada Beberapa SPBU lah Di dalamnya Karena jarak dari Satu pintu ke pintu berikutnya Lumayan jauh Akan sangat membantu Kalau ada SPBU Di dalamnya Jadi orang yang mau Mudik lintas Sumatra Juga gak perlu keluar Tol dulu Untuk isi bensin Dan karena ini Masih gratis Jadi Banyak truk yang lewat sini Memanfaatkan Fasilitas tol gratis ini Oke Sekian dulu Trip weekend terus Kali ini Di Republika of Dominika Sangat berkesan Sepele Dekat dari Jakarta Gak jauh-jauh Banget Tetapi juga Ambience nya Bisa dibilang Beda dengan Pulau Jawa Jadi Recommended lah Untuk orang yang mau Road trip Tapi gak mau terlalu jauh juga Oke Sampai ketemu di Trip weekend terus Selanjutnya Stay healthy Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax